Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari untuk persiapan PAP kelas 8. Sebelumnya jangan lupa berdoa ya. Oke, kita masuk ke materi statistika. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang Pertama, menganalisis grafik, di sini diagram baris, sajian data. Yang kedua, menentukan min dari data yang diberikan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah soal cerita yang berkaitan dengan rata-rata. Yang keempat, menentukan median dan modus dari suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir, menentukan jangkauan interkuartil. Oke, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Next, kita masuk ke materi yang pertama. Menganalisis grafik, diagram garis, sajian data. Masih ingat diagram garis itu yang seperti apa? Oke, bagaimana cara menganalisisnya? Oke, di sini saya menampilkan sebuah grafik data jumlah kelahiran setiap tahun di Kelurahan Pertun. Ada tiga pertanyaan. Satu, kapan jumlah kelahiran paling tinggi terjadi? Yang kedua, kapan jumlah kelahiran paling rendah terjadi? Dan yang terakhir, kapan terjadi kenaikan jumlah kelahiran paling tinggi? Oke, untuk menganalisis grafik, kalian bisa lihat grafiknya. Pertama-tama kalian harus lihat tahunnya atau banyaknya. Ya, bergantung soal. Jika yang ditanyakan tentang jumlah, maka pertama yang kalian perhatikan, banyaknya. Jika yang ditanyakan tahun, maka yang kalian perhatikan pertama tahunnya. Oke, next kita bahas. Oke, tadi paling tinggi. Paling tinggi. Paling tinggi berarti di poin ke-25. Ya, poin ke-25 ini tahun berapa? Tahun 2008. Jadi jumlah kelahiran paling tinggi terjadi di tahun 2008. Paling rendah? Nah, dari grafik terlihat jelas. Yang paling rendah adalah di poin 7. Kapan? Pada tahun 2001. Dan yang terakhir. Terjadi kenaikan jumlah kelahiran paling tinggi. Kenaikan. Kenaikan berarti yang akhir dikurangi yang awal. Nah, yang paling tinggi yang mana? 10 kurangi 7. Atau selisih antara 7 dan 10. 3. 10 dan 13. 3. 13 dan 17. 4. 17 dan 20. 3. 20 dan 22. 2. 22 dan 24. 2. 24 dan 25. 1. Maka selisih paling tinggi di mana? Yes. Di tahun 2003 ke 2004. Atau kenaikan jumlah kelahiran paling tinggi di tahun 2004. Oke, dari sini paham? Jika tidak paham silahkan komen di bawah. Oke, next. Tisi-tisi yang kedua. Menentukan min dari data. Masih ingat min itu apa? Yes. Rata-rata. Ya. Rata-rata atau simbolnya X bar. Bagaimana cara membaca ini? X bar atau min sama dengan sigma XI dari 1 sampai N per M. N ini apa? N ini adalah banyak seluruh data. Oke, di sini saya punya soal. Perhatikan tabel siswa kelas 8 E di atas. Berapakah siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata? Untuk menjawabnya berarti kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Oke, kita bahas. Oke, bagaimana cara mencari rata-rata? Nah, karena ini adalah data sudah dikelompokkan. Nilai 5 ada 3 anak, 6. Ada 8 anak dan seterusnya. Maka di rumahnya harus ada perkalian. Atau FI kalikan XI. Itu apa? Itu maksudnya yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. FI kalikan XI. FI-nya berapa? 3. XI-nya 5. 3 kali 5 ditambah 8 kali 6, ditambah 10 kali 7, ditambah 11 kali 8, ditambah 6 kali 9, ditambah 2 kali 10. Per jumlah seluruh data. Berarti frekuensi ini di jumlahkan. Bukan nilainya, frekuensi. Oke, maka X bar sama dengan hasilnya tadi. Kita mendapatkan X bar sama dengan 295 per 53. X bar sama dengan 5,57. Ini dengan pembulatan ya. Karena rata-ratanya 5,57 berarti berapa banyak anak yang berada di bawah rata-rata? Kita bisa membulatkan. Kalau 5,57 berarti dibulatkan ke 6. Berarti yang di bawahnya 6 mendapatkan nilai 5 berapa? 3. Jadi banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata adalah 3 anak. Oke, kisih-kisih selanjutnya. Menyelesaikan masalah soal cerita yang berkaitan dengan rata-rata. Yang dimaksud di sini adalah rata-rata gabungan. Masih ingat rata-rata gabungan? Terusnya, X bar gabungan N1 kali X bar yang pertama ditambah N2 kali X bar yang kedua per N1 plus N2. N1, N2 ini apa? Berarti banyak yang pertama dan N2 banyak yang kedua. Biar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Rata-rata 8 buah bilangan adalah 72 dan rata-rata 12 buah bilangan lain adalah 84. Rata-rata 52 bilangan tersebut adalah? Oke, untuk mengetahui jawabannya, kita bertemu di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.